Intro Meski sudah lolos ke final, Sintayong masih geram soal timnas Indonesia Hanya makan nasi kotak selama Piala AFF 2020 Hal tersebut disampaikan Sintayong dalam wawancara dengan media Korea Selatan De Jong Ang, Senin 27 Desember Saya mencoba menanamkan gaya bertarung pada sepak bola Indonesia Sayangnya di turnamen ini kami hanya makan nasi kotak, ucap Sintayong dikutip dari De Jong Ang Sejak tiba di hari pertama di Singapura, timnas Indonesia sudah dibuat geram oleh panitia Piala AFF 2020 Karena penyediaan konsumsi makanan yang kurang mencukupi kebutuhan gisi pemain Selevel timnas para pemain yang mengikuti Piala AFF hanya diberi akomodasi nasi kotak Bukan makan seperti biasanya dengan sistem trasmanan Tim pelatih timnas Indonesia pun protes dan mengkritik kebijakan panitia Piala AFF 2020 di Singapura Kritik soal makanan yang diberikan panitia Piala AFF 2020 di Singapura ini sebelumnya dilontarkan asisten pelatih timnas Indonesia Sener Radokig Radokig menyebut pelayanan makanan dari panitia Piala AFF 2020 tersebut tidak manusiawi Penyediaan makanan dari panitia dianggap terlalu sedikit untuk para pemain yang membutuhkan makan dan kuantitas yang banyak Dan protein yang cukup Hal ini terkait pemain membutuhkan tenaga untuk latihan dan bertanding Soal keluhan makan nasi kotak bukan hanya dilontarkan oleh timnas Indonesia Melainkan juga beberapa negara peserta Piala AFF lainnya Salah satunya Vietnam Pelatih Vietnam Pak Hang Seo sebelumnya protes timnya hanya makan nasi kotak Dan tidak ada menu daging babi di Piala AFF Timnas Indonesia berhasil lolos ke final Piala AFF 2020 Di laga final timnas Indonesia akan menghadapi Thailand Dalam pertandingan dual league yang akan dikelar di Stadion Nasional Singapura Pada Rabu 29 Desember dan Sabtu 1 Januari 2022 Apa yang dilakukan Sintayong dengan membeberkan keburukan yang dilakukan oleh panitia Piala AFF Tentu saja hal itu bisa membuat nama baik Singapura sebagai tuan rumah tercoreng Tentu saja hal itu berakibat buruk dan bukan tidak mungkin Panitia Piala AFF dihukum berat untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang mereka lakukan Ya kita tunggu saja langkah apa yang diambil oleh pemerintah Singapura untuk masalah ini Dan kita berharap semoga saja kejadian seperti ini tidak terulang lagi Karena memang sudah seharusnya tuan rumah menyuguhkan menu makanan terbaik Pelayanan terbaik dan bahkan fasilitas terbaik untuk para tamu Apalagi dalam ajang sekelas Piala AFF Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!